Saudara di tengah pandemi COVID-19, Sekolah Dasar Negeri 7 Tilangong, Kabupaten Gorontalo mulai menerapkan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan setelah disepakati melalui rapat bersama Dinas Pendidikan Setempat, Kepala Sekolah, dan Orang Tua Siswa. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo mulai menerapkan belajar tatap muka di sekolah. Seperti di sekolah dasar Negeri 7 Tilangong, Kabupaten Gorontalo. Sejak 22 Februari lalu, siswa di sekolah ini mulai belajar tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk sekolah, siswa diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di dalam kelas. Selain itu, untuk menghindari terjadi kerumunan, pihak sekolah membagi dua waktu pembelajaran, pagi hari dan siang hari, atau separuh dari jumlah siswa di setiap pembelajaran. Belajar tatap muka ini dilakukan karena sudah dirapatkan bersama Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan orang tua siswa. Dari hasil rapat tersebut terjadi kesepakatan untuk belajar tatap muka di sekolah dengan masa percobaan selama dua pekan. Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil penilaian dari dik di Kabupaten, sudah banyak keluhan dari orang tua, bahwa anak-anak ini sudah mulai bermain di tempat-tempat umum macam pasar terminal dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Makanya di Kabupaten, rapat bersama kami, kepala-kapa sekolah, tidak mencoba untuk buka sekolah. Jadi ini harus tahap percobaan, dicoba ini dua minggu, insya Allah ini sudah mulai jalan minggu kedua, insya Allah ini Alhamdulillah sampai dengan sekarang aman. Belajar tatap muka mulai diterapkan karena keinginan dari orang tua siswa. Pasalnya, sebagian besar orang tua siswa yang bersekolah di SDN 7 Tilango ini tak memiliki ponsel untuk belajar daring.